Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hazim Dari hiruk piku soal tertangkapnya anggota komisi fatwa MUI oleh Densus 88 Muncul hashtag desakan agar MUI dibubarkan Anwar Abbas membalas dengan logikanya sendiri Jika MUI bubar, Indonesia juga harus bubar Katanya logika ini sengaja dia kemukakan untuk melawan orang-orang yang menginginkan pembubaran MUI MUI itu banyak anggotanya Jika tertangkap satu maka tidak perlu MUI-nya yang bubar Namun tangkap saja si teroris itu Terlepas logika yang dipakainya namun menyamakan MUI dan negara adalah hal pembubaran jelas logika yang sesat Bagaimana pembubaran entitas negara dikiaskan, dianalogikan dengan pembubaran organisasi Selain itu sekarang kan sudah ada undang-undang soal organisasi massa termasuk soal pembubarannya Undang-undang ini jelas memuat kriteria soal organisasi bubar atas dasar apa saja Lalu kalau si aktor sudah tertangkap dan terbukti Apa berarti MUI benar-benar terbebas dari persoalan ini MUI DKI membuat kontroversi dengan keinginannya untuk membentuk cyber army Atau tentara cyber Mereka membentuk cyber army untuk membantu Anies Baswedan Gubernur DKI Jakarta Idenya kira-kira mereka akan melawan serangan-serangan di dunia cyber Yang menyerang Pak Gubernur Ini sudah barang tentu luar biasa MUI DKI bertugas di luar tugas pokok mereka Sebagai ormas Islam yang kudu netral Tapi mereka malah ingin membentengi Anies Baswedan Sikap MUI pusat dan MUI DKI memang macam-macam MUI DKI ingin meletakkan diri mereka dalam posisi membela penguasa Jakarta Dan MUI pusat selalu bersualah lantang pada pemerintah pusat Namun keduanya hampir memiliki karakter yang sama Dalam menjawab kritik dan gugatan dari masyarakat Mereka nampaknya males untuk dikritik Alih-alih peristiwa terakhir yang menimpa MUI Mereka tanggapi dengan mawas diri dan koreksi diri Tapi malah menyerang balik pihak yang mengkritiknya Saya ingin mengatakan bahwa cara menjawab kritik dan desakan masyarakat Sebagaimana yang dilakukan oleh Anwar Abbas Dengan menggunakan pemburan negara Karena MUI dibubarkan Jelas menunjukkan sikap yang tinggi hati Saya tidak tahu persis apakah pernyataan ini memang mewakili Majelis Ulama Indonesia secara resmi Ataukah hanya komentar personal dari pengurus teras MUI saja Semestinya persoalan tertangkapnya anggota MUI oleh Densus 88 Bisa dijadikan sebagai cara MUI bersih-bersih dalam organisasi ini Bersih-bersih tidak hanya dari persoalan terorisme Namun juga dari kecenderungan berpikir dan berbelilaku yang mengarah pada terjadinya terorisme MUI harus menyadari bahwa terorisme itu bukan hal yang begitu saja terjadi Namun banyak prakondisi-prakondisi yang mengitarinya MUI tidak cukup mengatakan jika perbuatan terorisme anggotanya itu adalah tanggung jawab mereka sendiri Bukan tanggung jawab MUI Jika itu benar, MUI juga tidak hanya berhenti di sini Merasa cukup sudah mengeluarkan pernyataan bahwa si A terlibat dalam jaringan Terorisme internasional tidak ada kaitannya dengan MUI MUI perlu berbuat lebih jauh lagi Dalam menjawab kritik bahkan usulan pembubaran MUI Kita tahu bahwa sorotan terhadap MUI itu bukan hanya terjadi pada kasus Penangkapan Densus 88 atas Ahmad Zain An-Najah Namun juga pada banyak kasus yang lain Bahkan sorotan tajam pada organisasi ini tidak hanya datang dari kalangan awam saja Namun juga datang dari kalangan elit keagamaan di Indonesia Pada tahun 2007 Gus Dur atau GHJ Abdurrahman Wahid pernah mengusulkan agar MUI dibubarkan saja Usul ini terkait dengan fatwa-fatwa MUI yang menjadi inspirasi peristiwa kekerasan Pernyataan Gus Dur ini sendiri terkait dengan peristiwa Cikesik dan peristiwa lainnya Dimana warga Ahmadiyah menjadi korban penyerangan Jelas penyerangan Ahmadiyah ini mendapat inspirasi dari fatwa MUI yang menyesatkan Ahmadiyah Gustur keberatan dengan fatwa-fatwa seperti itu Pada tahun 2015 Gus Mus atau GHJ Mustafa Birsi Seorang ulama harismatis Menyentir keberadaan MUI dengan mengatakan MUI itu mahluk apa Sentilan Gus Mus itu jika dibahami maknanya dalam sekali Itu menunjukkan kekecewaan pada peranan yang dimainkan oleh MUI Pada tingkat masyarakat, agama, dan juga pada tingkat negara Dengan sentilan itu MUI hendaknya butuh reformasi atas diri mereka sendiri Jadi jelas bahwa MUI itu meskipun mengklaim sebagai khadimul umah atau pelayan umah Namun banyak sekali yang menghendaki agar MUI berubah Kritik-kritik dari yang halus sampai yang keras dan terus terang Yang sudah lama terjadi nampaknya tidak membuat MUI melakukan perubahan pada banyak hal Sikap mereka tetap reaksioner dan memposisikan apa yang mereka lakukan Selalu dalam keadaan yang benar Contoh nyatanya adalah reaksi Anwar Abbas atas tuntutan pembubaran MUI Oleh sebagian masyarakat Tidak dijawab dengan elegan malah dijawab dengan MUI bubar Indonesia juga bubar Alangkah eleganya jika MUI minta maaf atas penyusupan organisasinya oleh anggota jamaah islamnya Kepada masyarakat dan menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran yang sangat berharga bagi MUI Pada kasus terorisme ini MUI selayaknya merumuskan langkah dan strategi Yang menunjukkan bahwa organisasi ini memang benar-benar dan akan berubah Dan melakukan koreksi yang besar Terorisme itu bukan kasus biasa Terorisme itu bukan kasus seperti perbedaan hukum Yang selama ini terjadi ketika MUI meluarkan fatwa Tapi terorisme adalah kejahatan serius Jika di dalam keluarga ada pihak atau anggota keluarga yang terjerat dalam tindakan kejahatan serius Maka sikap keluarga besar harus ikut memikirkannya Demikian juga MUI Saya khawatir jika MUI tidak menggunakan momen ini sebagai titik pijak untuk melakukan telah diri Refleksi diri dan mawas diri Maka ini akan menyebabkan organisasi ulama ini akan terciderai Hal yang paling parah adalah masyarakat akan menganggap MUI tidak serius Dalam melindungi organisasinya dari penyusupan kaum teroris dan kaum ekstremis Jangan hanya berhenti pada soal terorisme Namun juga hal-hal yang menyebabkan orang tersampaikan pada tindakan terorisme Misalnya bagaimana sikap intoleransi dan juga sikap radikalisme Dan hal-hal terkait selama ini ditangani oleh MUI Selama ini MUI seolah-olah mempositikan diri dalam pembelaan pada hal-hal yang bersifat intoleran Posisi MUI pada Ahmadiyah, Sia, dan masih banyak lagi adalah contohnya Dalam menjawab kritik dan gugatan, jangan sampai MUI berhenti pada jawaban retoris saja Sebagai catatan, saya masih merasa optimis jika MUI bertindak serius dan juga konstruktif Tidak malah menyerang balik pihak kritikus dan penggugat Malah akan berdampak positif pada organisasi ulama ini Sikap, denial, arogan, dan lain sebagainya sudah tidak zamannya lagi Hal yang perlu disadari adalah siapa saja dan kelompok apa saja akan senantiasa mendapat kritik dan gugatan Tapi mereka akan bertahan jika itu semua dihadapi secara elegan Demikian, Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton